Hai teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku di channel Aziza da Silva kali ini aku mau bahas tentang patoy penyakit hernia menurut mutakin tahun 2011 hernia adalah penonjolan sebuah organ jaringan atau struktur melewati dinding rongga yang secara normal memang berisi bagian-bagian tersebut ya ini contoh gambar letak hernia ya namun biasanya yang sering terjadi itu adalah hernia inguinalis pada umumnya faktor pencetus hernia adalah karena aktivitas berat atau juga bisa terjadi pada bayi prebatur atau karena kelemahan dinding abdominal karena tekanan intra abdominalnya tinggi ataupun adanya tekanan pada yang berat dan sangat intens sehingga semua hal ini bisa menyebabkan hernia hernia adanya banyak macam letak hernia bisa terjadi diantara hernia inguinalis hernia paraumbilikalis hernia umbilikalis kogenital hernia insisional dan juga heriatus hernia untuk hernia inguinalis ini biasanya kasusnya terjadi banyak ya terjadi karena kantung hernia memasuki celah inguinal dan dinding posterior kanalis inguinal lemah hingga terjadi benjolan pada region inguinal diatas ligamentum inguinal mengecil bila berbari nah tindakan penanganan ini biasanya disarankan untuk dilakukan pembedahan ya untuk hernia paraumbilikalis yang mana kantung hernia melewati dinding abdomen dan prostitusi atau penonjolan biasanya tampaknya akan hilang timbul ini akan memicu ketidaknyamanan pada abdominal sehingga dilakukan intervensi bedah relatif atau konservatif begitu juga pada hernia umbilikalis kogenital masuknya omentum organ intestinal ke kantung umbilikalis sehingga menyebabkan gangguan suplei darah ke intestinal dan berujung necrosis intestinal hingga kematian jaringan pada intestinal ini juga bisa indikasi dilakukannya tindakan insisi bedah ya macam-macam hernia ada juga yang disebut dengan hernia insisional yang mana kantung hernia memasuki celah bekas insisi sedangkan untuk heatus hernia yang mana kantung hernia memasuki ronggatorak jika dilakukan penanganan kasus ini dengan tindakan pembedahan ini akan beresiko terjadinya perdarahan dan adanya infeksi karena luka bedah maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko perdarahan dan resiko infeksi adanya tindakan pembedahan pastinya akan terdapat putusnya jaringan saraf ya yang menginterpretasikan rasa nyeri maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri dengan pembedahan ini akan menimbulkan asupan gizinya kurang hingga peristaltik usus pun menurun dan pembedahan ini juga bisa menyebabkan mual dan nafsu makan menurun sehingga intake makanan tidak adekuat maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh nah masalah keperawatan yang dapat muncul berdasarkan fatwa yang sudah aku jelaskan ini adalah ada resiko perdarahan, resiko infeksi, nyeri, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh oke sekian dari aku penjelasan tentang fatwa hernianya mudah-mudahan dapat dimengerti ya dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi ini bisa diisi kolom komentarnya semoga videonya bermanfaat and next kita ketemu di video fatwa penyakitannya jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu see you next video salam sehat selalu bye bye bye